1 Korintus 11 Ayat 1 Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus Hiasan kepala wanita Ayat 2 Aku harus memuji kamu Sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat Akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu Ayat 3 Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah Ayat 4 Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bermubuat dengan kepala yang bertudung menggina kepalanya Ayat 5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bermubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Ayat 6 Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur maka haruslah ia menundungi kepalanya Ayat 7 Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki Ayat 8 Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki-laki Ayat 9 Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki Ayat yang ke 10 Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena malaikat Ayat 10 Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat Ayat 11 Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan Ayat 12 Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah Ayat 13 Pertimbangkanlah diri sendiri Ayat 13 Pertimbangkanlah sendiri Pertimbangkanlah diri sendiri Ayat 14 Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan diantara kamu Dan hal itu sedikit banyak aku percaya Ayat 19 Sebab diantara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah diantara kamu yang tahan uji Ayat 20 Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjemuan Tuhan Ayat 21 Sebab pada perjemuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mampu Ayat 22 Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji Ayat 24 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Ayat 24 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan apat aku Ayat 25 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjajian baru yang dimateraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Ayat 26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Ayat 27 Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Ayat 28 Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Ayat 29 Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Ayat 30 Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Ayat 31 Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Ayat 32 Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia Ayat 33 Karena itu saudara-saudaraku Jika kamu berkumpul untuk makan Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain Ayat 34 Kalau ada orang yang lapar Baiklah ia makan dahulu di rumahnya Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum Hal-hal yang lain akan ku atur Kalau aku datang Selamat menikmati